Shalom selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian kalau setiap kita ditanya hidup ini mau cari apa sih mungkin ada banyak berbagai macam jawaban maksud saya ada yang berkata hidup ini untuk mencari kekayaan sebab dengan uang aku bisa beli apa saja sebagian lagi menjawab ya mari kita makan enak sebab hidup hanya satu kali ada banyak sekali jawaban-jawaban tetapi jika kita benar-benar merenungkannya apa ya yang kita cari dalam hidup ini apakah uang ternyata tidak juga ada banyak orang kaya frustasi bunuh diri apakah kekuasaan ya bisa juga beberapa orang memang mengidulakan berkuasa atau cari apa yang lain lagi sebenarnya yang dicari manusia itu-itu saja dari dulu kekayaan seks kekuasaan dan lain-lain orang yang memiliki hikmat tentu ia akan mencari sesuatu yang paling bernilai yang paling penting yang berjangka sangat panjang mari kita jawab pertanyaan itu dengan perbuatan nyata setelah apa yang kita cari selama kita hidup ini sebab jawaban kita itu akan membawa dampak kekal oleh sebab itu mari kita ubah haluan setelah aku bukan mencari yang dihibumi tapi mencari perkara yang diatas memusatkan diri dengan perkara yang diatas harusnya sih begitu tapi biasanya banyak orang tidak mau yang dicari cuma kekayaan hitung-hitungan pelit sama orang lain banyak banyak sekali gejala-gejala orang yang tidak takut Tuhan makanya ia mencari hal-hal yang dicari orang dunia mari kita cari untuk apa kita hidup ini hanya untuk menjadi anak-anak Allah demikian kebenaran malam ini selamat beristirahat saudara selamat tidur Tuhan Yesus memberkati kita semua amin